Al-Fatihah 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 Perjalanan kita menuju kerajaan surga Perbuatan ajaib yang pertama Allah memberi bangsa Israel makan mana Mana dalam bahasa Ibrani artinya apakah ini Mana juga sering dikatakan Roti dari surga Mana itu bentuknya bulat Seperti ketumbar Warnanya putih Rasanya seperti kue madu Mana melambangkan firman Tuhan Kita pulangan 8 ayat 3 Ulangan 8 ayat 3 Ulangan 8 ayat 3 Jadi ia merendahkan hatimu Membiarkan kau lapar Dan memberi kau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti Bahwa manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup Dari segala yang diucapkan Tuhan Dari sini kita ketahui Bahwa mana yang dimakan bangsa Israel Melambangkan firman Tuhan Ini adalah makanan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita Sedara bangsa Israel makan mana setiap hari Di dalam perjalanan Di padang gurun Mereka makan mana setiap hari Mana itu diturunkan setiap hari Kecuali hari sabat tidak turun mana Dan itu hari ke-6 Mereka harus memungut mana dua kali lipat Kita lihat keluaran 16 ayat 4 dan 5 Keluaran 16 ayat 4 dan 5 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak Dan pada hari ke-6 Apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang Maka di bawah itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya Dari apa yang dipungut mereka sehari-hari Seperti bangsa Israel Atas kehendak Tuhan diberi mana untuk makanan jasmani mereka Mereka tiap hari makan mana Demikian pula di dalam kehidupan kita Kita harus menerima firman Tuhan Itu makanan rohani untuk kita Karena itu kita harus terus menerus membaca mendengar firman Tuhan Dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita Kalau bisa kita setiap hari menerima firman Tuhan Itu makanan rohani Seperti bangsa Israel tiap hari makan mana Sudah bangsa Israel makan mana untuk kehidupan jasmani mereka Hari ini kita menerima firman Tuhan untuk kehidupan rohani kita Tuhan Yesus berkata Bahwa hidup itu bukan dari makanan jasmani saja Tetapi dari makanan rohani itu firman Tuhan Kita lihat Matius 4 ayat 3 dan 4 Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Saudara roti menunjukkan makanan jasmani Untuk kehidupan jasmani kita makan makanan jasmani Untuk kehidupan rohani kita memerlukan firman Tuhan Itu makanan rohani Kalau kita tidak makan kita akan lapar Kalau saudara kurang firman Tuhan Maka rohani saudara menjadi lapar menjadi kosong Jika没有这个灵性 dikongsi Maka tidak sedikit orang-orang dunia Jadi dari世界上不少的人 Secara materi mereka tercukupi Makan, minum, kenyang Makan, minum, kenyang Makan, minum, kenyang Makan, minum, minum Makan, minum, minum, minum Makan, minum, 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 minum Makan, minum, 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 minum minum, 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 minum hidupan Tidak bahagia Mengapa demikian Karena tidak ada firman di dalam hatinya Maka itu kita harus terus menerima firman Tuhan Kalau kurang firman Tuhan rohani saudara menjadi lapar Rohani saudara menjadi lemah Maka jangan bosan menerima firman Jadi你们不要厌烦接受神的道 Tuhan sudah merancang itu mana untuk kesehatan bangsa Israel Demikian pula firman Tuhan Itu akan menyehatkan rohani kita Karena itu kalau kita sering menerima firman Tuhan rohani Kita menjadi sehat Perilaku kita menjadi bersih menjadi baik Ada orang banyak membaca tapi bukan membaca Alkitab Buku-buku dunia dibaca Ini bukan berarti tidak boleh Dia mengabaikan Alkitab Tapi buku-buku dunia bahkan yang tidak baik dia baca Maka rohaninya menjadi rusak Maka itu menyehatkan bagi bangsa Israel Dan bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik Kita lihat catatan di dalam kisah para rasul Orang-orang Yahudi di kota Berea Hatinya baik Yatai orang di Berea Naga yang baik Dibandingkan orang-orang Yahudi di daerah lain Kenapa demikian Karena orang-orang Yahudi di Berea itu menerima firman Tuhan Setiap hari membaca menyelidikinya Apakah benar demikian Mereka menerima firman Tuhan rohani Sarasul 17 ayat 11 Sarasul 17 ayat 11 Orang-orang Yahudi di kota itu Itu Berea lebih baik hatinya Daripada orang-orang Yahudi di Thessalonika Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian Kita lihat orang Yahudi di Berea itu hatinya baik Kenapa demikian Karena dalam hatinya ada firman Maka itu kita harus menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita Jangan bosan menerima firman Tuhan Soal kita beritahukan pada kita Berdasarkan kitab bilangan Bangsa Israel merasa bosan makan mana Kita lihat bilangan 21 ayat 5 Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di Padanggurun ini Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Disini bangsa Israel Berkata-kata melawan Allah dan Musa Mereka bersungut-sungut Mereka tidak bersyukur atas mana yang diberikan Tuhan Mereka berkata disini tidak ada roti dan tidak ada air Dan makanan hambar ini kami telah muak Makanan hambar menunjukkan mana Padahal mana adalah makanan terbaik yang menyehatkan bagi bangsa Israel Karena itu terhadap firman Tuhan Kita tidak boleh jemur, tidak boleh bosan Terus menerus membaca menerima firman Tuhan Jangan bosan terhadap firman Tuhan Amsal 3 ayat 11 Amsal 3 ayat 11 Hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya Di dalam kitab Amsal diberitahukan Jangan engkau bosan akan peringatannya Peringatannya adalah firmannya Karena itu kita tidak boleh bosan membaca, mendengar firman Tuhan Selama kita masih hidup Kita harus menerima firman Tuhan Yang kedua Allah memberi bangsa Israel minum air yang keluar dari gunung batu Kitab ulangan 8 ayat 15 Ulangan 8 ayat 15 Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu Dengan ular-ular yang ganas Serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang Yang tidak ada air Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras Saudara Nas ini memberitahukan kepada kita Ketika Israel tiba di Rafidim Disana tidak ada air Kemudian Musa berdoa Dan Allah melakukan perbuatan ajaib Alam menyuruh Musa memukul gunung batu dengan tongkat Maka akan keluar air Sehingga bangsa Israel dapat minum Kita lihat keluaran 17 ayat 5 dan 6 Keluaran 17 ayat 5 dan 6 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berjalan dari depan bangsa itu Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil Dan pergilah Maka aku akan beri disana di depanmu di atas gunung batu di Horeb Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya akan keluar air Sehingga bangsa itu dapat minum Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel Disini memberitahukan kepada kita Gunung batu dipukul oleh Musa Maka gunung batu itu keluar air Sehingga bangsa Israel dapat minum Setelah gunung batu ini melambangkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus adalah gunung batu atau batu karang Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 4 1 Korintus 10 ayat 4 Dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itu ialah Kristus Disini diberitahukan gunung batu atau batu karang Menunjukkan Tuhan Yesus Kristus Gunung batu dipukul oleh Musa Melambangkan Tuhan Yesus disalibkan Dilukai Setelah dipukul keluar air Air melambangkan roh kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Jadi setelah gunung batu dipukul Maka keluar air Setelah Tuhan Yesus disalibkan Dia mati bangkit naik ke sorga Maka roh kudus dicurahkan Hari ini Tuhan memberi kita air hidup Kita lihat Yohanes 4 ayat 13-14 Yohanes 4 ayat 13-14 Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini akan haus lagi 14 Tetapi barang siapa minum air ini akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air ini akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria Juh Yesus berkata kepada Samaria Kalau kau minum air sumur Yaakub ini Engkau akan haus lagi Air sumur Yaakub ini melambangkan kesenangan dunia Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan kita Tetapi air yang diberikan oleh Tuhan Yesus Air itu menunjukkan roh kudus Dia akan memuaskan Jadi air yang Tuhan Yesus berikan adalah air hidup Itu roh kudus Kita lihat Yohanes 7 ayat 37-39 Yohanes 7 ayat 37-39 Dan pada hari terakhir itu puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum 38 Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci Dan di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup 39 Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan Tuhan Yesus berfirman Barang siapa haus datang kepadaku dan minum Air yang diberikan ini adalah menunjukkan roh kudus Air hidup Sedangkan Allah memberi bangsa Israel air yang keluar dari gunung batu Agar bangsa Israel tidak kehausan Sebab manusia bisa mati kehausan Demikian pula Tuhan memberi kita roh kudus Untuk memuaskan dahaga kita yang haus Dan agar kita hidup dan diselamatkan Beroleh hidup kekal masuk ke dalam kerajaan surga Karena itu roh kudus adalah dasar keselamatan Ada roh kudus baru bisa diselamatkan Kita lihat Roma 8 ayat 11 Roma 8 ayat 11 Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Nas ini dengan jelas memberitahukan kepada kita Akan menghidupkan tubuhmu yang fana Oleh rohnya itu roh kudus yang diam di dalam kamu Karena itu adanya roh kudus Kita dapat diselamatkan Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan memberi kita roh kudus Untuk keselamatan kita Sedang roh kudus ini bukan otomatis diberikan pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Tetapi harus diminta, dimohon Luka 11 ayat 13 Luka 11 ayat 13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu di sorga Ia akan memberi roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Ini adalah firman Tuhan Yesus Banyak orang Kristen tidak memperhatikan ayat ini Mengabaikan ayat ini Menggunting ayat ini Dengan jelas Tuhan Yesus berfirman Roh kudus akan diberikan Kepada yang minta Yang memohon, yang meminta Akan diberikan roh kudus Karena itu tidak benar kalau dikatakan Ketika percaya sudah terima roh kudus Percaya dan menerima roh kudus Dua hal yang berbeda Kalau waktu percaya sudah ada roh kudus Untuk apa Rasul Paulus berkata kepada murid-murid di Efesus Sudahkah kamu terima roh kudus ketika kamu percaya Murid-murid di Efesus dengan Paulus berkata Kami belum terima roh kudus Kami belum pernah mendengar ada roh kudus Betapa pentingnya roh kudus Sampai Rasul Paulus tanya Sudah terima roh kudus belum Betapa penting roh kudus Untuk keselamatan kita Tidak ada roh kudus bukan milik Tuhan Yesus Roma 8 ayat 9 Roma 8 ayat 9 Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Soalnya disini dikatakan ada roh Ada kata roh Allah Ada kata roh Kristus Semua itu sama saja Roh menunjukkan roh kudus Roh Allah juga roh kudus Roh Kristus juga roh kudus Tidak memiliki roh kudus Bukan milik Kristus Kalau itu saudara yang belum menerima roh kudus Memohon terus sampai mendapatkannya Sesuai janji Tuhan Tuhan akan memberikan roh kudus Seperti bangsa Israel diberikan air yang keluar dari gunung batu Supaya mereka tidak kehausan Kalau kehausan bisa mati kehausan Tuhan memberi roh kudus kepada kita Supaya kita beroleh hidup kekal Bisa masuk ke dalam kerajaan sorga Tidak ada roh kudus Tidak bisa masuk ke kerajaan sorga Bukan milik Tuhan Yesus Yang ketiga Allah memelihara pakaian bangsa Israel Pakaian bangsa Israel tidak rusak Selama 40 tahun di Padanggurun Ulangan 8 ayat 4 Ulangan 8 ayat 4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak Selama 40 tahun ini Allah melakukan perbuatan ajaib terhadap bangsa Israel Allah melakukan perbuatan ajaib terhadap bangsa Israel Selama 40 tahun bangsa Israel Berjalan di Padanggurun Pakaian mereka tidak rusak Padahal tiap hari dipakai Kena debu Kena panas Kena keringat Tidak rusak Ini perbuatan ajaib Ini perbuatan ajaib Ini perbuatan ajaib Saudara pakaian melambangkan perbuatan Ini perbuatan baik dari rumah Tuhan Tetap Wahyu memberitahukan kepada kita Wahyu 19 ayat 8 Wahyu 19 ayat 8 Dan kepadanya dikaruniakan Supaya memakai kain lenan halus Yang berkilau-kilauan Dan yang putih bersih Lenan halus itulah perbuatan-perbuatan yang benar Dari orang-orang kudus Disini ada kain lenan halus Yang berkilau-kilauan Ini melambangkan perbuatan yang benar Dari umat Tuhan Seperti hanya pakaian bangsa Israel Tidak rusak selama 40 tahun Demikian pula sekarang ini Tuhan menghendaki kita Agar di dalam kehidupan kita Kita menyatakan perbuatan baik Artinya perbuatan baik kita itu selalu nampak Perbuatan baik kita terpelihara Karena itu dalam kehidupan kita Kita harus menyatakan perbuatan baik Seperti Kristus Menyatakan rupa Kristus Tuhan Yesus berfirman Tuhan Yesus berfirman Matius 5.16 Matius 5.16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu di surga Tuhan Yesus berfirman Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang Supaya orang-orang itu melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu di surga Karena itu kita memoreksi diri Adakah perbuatan baik saudara dirasakan oleh orang lain Ataukah sebaliknya Orang lain merasakan saudara itu jahat Saudara seperti iblis Tidak menyatakan rupa Kristus Kalau saudara seperti itu Seorang bertobat Berubah Jangan sampai orang berkata kepada saudara Kamu seperti iblis Jemaat Yesus sejati Kamu munafik Sebaliknya Orang berkata Kamu baik Kamu jemaat Yesus sejati Seperti Tuhan Yesus Saya ingin seperti kamu Saya ingin percaya Yesus Hendaklah demikian Bukan inginkan kita menyatakan perbuatan baik Karena itu kita harus melakukan penyempurna rohani Dengan bersandar roh kudus Kita mampu menyempurnakan rohani Tidak mungkin kekuatan sendiri tanpa roh kudus Tidak mungkin dapat menyempurnakan rohani Karena itu sehari demi sehari Kita menyempurnakan rohani Bersandar roh kudus Supaya rupa kita seperti Kristus Yang keempat Alah memelihara kaki bangsa Israel Kaki bangsa Israel tidak bengkak selama 40 tahun Ulangan 8 ayat 4 Ulangan 8 ayat 4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini Dalam perjalanan bangsa Israel di Padanggurun Tuhan melakukan perbuatan ajaib Jalan demikian jau demikian lama kakinya tidak bengkak Tidak ada kaki secara rohani melambangkan ketaatan terhadap firman Tuhan Kitab Amsa memberitahukan kepada kita Amsa 4 ayat 26 dan 27 Amsa 4 ayat 26 dan 27 Tempulah jalan yang rata Dan daklah tetap segala jalanmu 27 Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Jauhkanlah kakimu dari kejahatan Seperti hanya kaki bangsa Israel Terpelihara 40 tahun tidak bengkak Tuhan menghendaki kita Di dalam perjalanan di dunia ini Taat kepada kebenaran atau firman Tuhan Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Mentaati firman Tuhan sampai akhir Kalau kita tidak mentaati firman Kita menyimpang dari firman Kaki kita tidak terpelihara Seumpama kaki yang bengkak Kelak Tuhan akan menghakimi kita Menurut perbuatan kita Karena kita harus taat kepada firman Kaki kita jangan menyimpang dari kebenaran Jadi kaki melambangkan ketaatan kepada firman Tuhan Setelah kita akan dihakimi menurut perbuatan kita Roma 2 ayat 6 sampai 8 Roma 2 ayat 6 sampai 8 Roma 2 ayat 6 sampai 8 Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Tujuh Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan takun berbuat baik Mencari kemuliaan Kehormatan dan ketidakbinasaan Tetapi murka dan geram Kepada mereka mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelaliman Nas ini dengan jelas mengatakan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Kaki melambangkan ketaatan kepada firman Tuhan Karena itu kita harus berbuat baik Itu melakukan firman Tuhan Sebab kelak kita akan dihakimi menurut perbuatan kita Yang kelima atau yang terakhir Kasut bangsa Israel terpelihara Tidak rusak selama 40 tahun Jadi Tuhan mengadakan perbuatan ajaib Kasut bangsa Israel itu terpelihara selama 40 tahun Sedara kasut adalah alas kaki yang dipakai untuk melindungi kaki Terutama bagian telapak kaki Agar kaki tidak cedera Agar kaki tidak terluka Agar kaki tetap bersih Sedara zaman dulu Kasut itu umumnya dibuat dari bahan kulit Itu kulit binatang Dan ada talinya Maka disebut tali kasut Tuhan memelihara kasut bangsa Israel 40 tahun tidak rusak Ulangan 29 ayat 5 Ulangan 29 ayat 5 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu Jadi kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun Tuhan memelihara kasut bangsa Israel 40 tahun tidak rusak Inilah perbuatan Tuhan yang ajaib Sandal mana yang kuat dipakai 40 tahun Memelihara kasut bangsa Israel Sedara di perjanjian baru Rasul Paulus memberitahukan kepada kita Bahwa kasut adalah salah satu perlengkapan senjata Allah Kita lihat Ephesus 6 ayat 15 Ephesus 6 ayat 15 Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat Ephesus Paulus mengatakan Hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Artinya harus menjadikan pemberitaan Injil itu sebagai kasut Kemana pun kita melangkah Kita harus memberitakan Injil Dengan rela memberitakan Injil Paulus berkata Selakalah jika aku tidak memberitakan Injil Paulus berkata Kalau aku tidak memberitakan Injil Karena itu kemana kita pergi Kita ada di mana Di sana kita memberitakan Injil Sedara di masa sekarang ini Pemberitaan Injil Tidak hanya melalui tatap muka Tetapi melalui media cetak dan elektronik Seperti via SMS, chatting Media sosial Dengan ini kita bisa memberitakan Injil Inilah Tuhan kehendaki 1 Timotius 4 ayat 2 1 Timotius 4 ayat 2 Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Di sini diingatkan harus memberitakan firman Baik atau tidak baik waktunya Jadi jangan dengan alasan sekarang ini pandemi Saya berhenti memberitakan Injil Kita harus tetap memberitakan Injil Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Seperti hanya Tuhan memelihara kasut bangsa Israel Demikian pula amanat Tuhan Yesus memberitakan Injil ini Harus kita pegang, kita lakukan Soalnya Kita telah mendengarkan kebenaran Lima perbuatan ajaib di padang gurun Allah memberi bangsa Israel makan mana setiap hari Kita harus terus menerima firman Tuhan Membaca mendengar firman Tuhan dengan tidak bosan-bosan Allah membeli air bagi bangsa Israel keluar dari gunung batu Tuhan memberi kita roh kudus Yang akan memuaskan daga kita yang haus Agar kita dapat diselamatkan Ruh kudus juga membantu kita Sampai ada roh penghibur Dia akan mengajar Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran Dia akan menguatkan kita Karena itu kita harus bersandar roh kudus Ketiga pakaian bangsa Israel tidak rusak Pakaian menunjukkan perbuatan Kita harus menyatakan perbuatan baik di dalam kehidupan kita Perbuatan baik ini terperihara jangan sampai rusak Kita harus menyatakan perbuatan baik di dalam kehidupan kita Yang keempat kaki bangsa Israel tidak bangka Kaki yang tidak bangka akan menunjukkan ketaatan kepada firman Tuhan Yang kelima kasut bangsa Israel tidak rusak Kasut menunjukkan kerelaan untuk memberitakan Injil Karena itu harus senantiasa memberitakan Injil Tuhan Yang kelima, kita harus menungkapi